Untuk hari ini kita akan bahas produk audio terbaru dari soundbar, yaitu HT-RT3. Perabihannya apa sih HT-RT3 dibandingin soundbar-soundbar kita sebelumnya? Kan soundbar itu ada yang namanya surround sound. Nah, sekarang untuk yang HT-RT3, dia sudah dilengkapi dengan dua rear speaker yang bisa dilihat. Itu jadi melengkapi surround soundnya akan terasa lebih real dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan yang kedua, outputnya sendiri sekarang soundbar mencapai 600W. Jadi, besar banget. Nah, dan yang terakhir, dia sendiri itu kategorinya sudah masuk 5.1, tapi hanya dengan 4 box saja. Jadi, kita mendapatkan suara yang lebih luas dengan jumlah box yang lebih kecil. Untuk jumlahnya, ini 3 di bagian depan, dan terpisah, dan 2 di bagian belakang, jadi total 5 dengan 1 subwoofer-nya. Nah, kalau untuk demonya sendiri, ini kita ada film Fast Furious 7, klipnya. Nah, dengan HT-RT3 ini, kita bisa nonton film dengan lebih enak. Yang lebih kerasa suaranya terlalu mengelilingi kita, nggak cuma dari depan doang, nggak cuma dari TV. Di HT-RT3 sendiri, itu inputnya dia ada macam-macam. Nah, dia ada input dari TV, itu bisa pakai kabel HDMI yang ARC. Lalu, selain itu juga ada lagi analog, dia pakai kabel jack 3,5mm, kabel audio biasanya. Untuk koneksi melalui Bluetooth, yang bisa juga melalui NFC, yang ada di bagian sini, yang biasa untuk one-tap pairing. Selain itu, dia juga bisa melalui USB. Jadi, kalau misalkan kita punya file di USB, misalkan ke sini USB-nya langsung playback file-nya dari HT-RT3 ini sendiri. Nah, ini contohnya, kalau misalkan kita lagi menggunakan versi Bluetooth-nya. Untuk harganya sendiri, dia ada di sekitar 5 jutaan. Jadi, untuk harga segitu, kita dapat sesuatu yang emang udah komple banget. Sekian dari HT-RT3. Terima kasih.